Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore pemirsa, Dumai hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat Saudara, penyeluruhan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS dari bulan ke-2 April hingga Juni 2011 untuk SD dan SMP sekolah Dumai dipastikan sudah bisa dicairkan pada pekan depan. Total dana BOS diseluruhkan sebesar 4,1 miliar rupiah masing-masing untuk sekolah negeri dan 800 juta rupiah untuk sekolah swasta. Hal ini disampaikan manajemen bantuan operasional sekolah dinas pendidikan Kota Dumai, Bujang Alwi Saputra, yang dipermasi Riau, Televisi, Rabu Pagi. Menurut Bujang Alwi, dana BOS tersebut sudah ditransfer dan bisa langsung diambil di rekening masing-masing sekolah. Khusus untuk sekolah negeri, sementara untuk sekolah swasta yang menggunakan sistem berbeda dengan negeri juga sudah dapat diambil di rekening sekolah bersangkutan. Penyeluruhan dana BOS teriwulan ke-2 sudah bisa dilakukan pekan depan. Pihak sekolah silakan mencarikan di rekening masing-masing. Dijelaskannya, untuk penyeluruhan dana BOS tahap ke-2 ini, jumlah yang akan diseluruhkan masih sama dengan tahap pertama, yaitu sebesar 4,1 miliar rupiah. Dana ini untuk sekolah negeri dan 800 juta rupiah untuk sekolah swasta. Setiap siswa SD menerima 100 ribu per bulan, sedangkan siswa SMP menerima masing-masing sebesar 166 ribu per bulan, sedangkan pembagiannya dilakukan sekali per triwulan. Penerima dana BOS ini jumlahnya beragam dan bervariasi berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Peruntukan dana BOS ini diantaranya untuk dana operasional sekolah, kesiswaan, kurikulum, rehab ringan di sekolah, serta untuk mendukung kelancaran transportasi dan manajemen sekolah. Terkait dalam penggunaan dana BOS ini, Alwi menjelaskan, sekolah bisa menggunakannya dengan terlebih dahulu, namun membicarakan dengan komite sekolah sebagai mitra sekolah. Komite sekolah sifatnya hanya mengetahui, namun tidak terlibat langsung dalam penggunaan dana BOS. Sementara itu, pengawasan penggunaan dana BOS tetap lakukan, guna meminimalisir kesalahan penggunaan. Dika Cahyaputra melaporkan. Demikian, Dume hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan kami di Dume hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.